Apakah atlet itu latihan di bulan puasa atau program latihannya dikurangi? Saya akan bertanya langsung bersama istri saya dan berbagai pengalaman kita Waktu kita di pelatnas juga, apakah kita di pelatnas dulu puasa itu diliburkan atau dikurangin latihannya? Saya dulu waktu pelatnas tahun 2011, kebetulan kita itu lagi di Cina bulan puasanya Kita TC-nya di Cina itu 3 bulan Dan saya yakin ya, orang yang berpuasa itu lebih kuat daripada orang yang tidak puasa Kita itu disuruh lari, larinya itu 10 kilo 10 kilo di Cina, larinya itu ke jalan, bukan di trek Itu 10 kilo lagi puasa? Lagi puasa, pemanasan itu loh Lagi musim panas lagi Lagi musim panas, pemanasannya 10 kilo dan larinya itu di jalan Jalannya itu kita nggak ngerti jalan Cina Nah, kalau kita berhenti, kita ngasar diri itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat, salam persaudaraan Kembali lagi dengan saya Denny Aprilisani Dan istri saya Dan anak kami Juga Melviano Ajil Syakil Atau panggilannya Bang Jiel Jangan lupa di subscribe juga channel youtube-nya istri saya Melviano Ajil Syakil Jadi di channel youtube-nya Bang Jiel ini tentang vlog-vlognya Bang Jiel ya Jadi ada juga yang bertanya, kapan nih vlog-vlog kesaharian Bang Jiel? Langsung aja di subscribe channel Bang Jiel Kalau di istri saya itu vlog-vlognya kita ya Iya Vlog-vlognya kita kemana aja, makan, kesaharian atau pergi-pergi Nah, sebelum itu kita mengucapkan juga Selamat menaikan ibadah puasa Bagi yang menjalankan Mohon maaf, lahir dan batin Jadi di konten kali ini Kita akan membahas tentang Apakah atlet itu Latihan di bulan puasa Atau program latihannya dikurangi Nah, saya akan bertanya langsung bersama istri saya ya Dan berbagi pengalaman kita Waktu kita di pelatnas juga Apakah kita di pelatnas dulu Puasa itu diliburkan Atau dikurangin latihannya Gimana nih, Ma? Kalau misalkan latihan itu Sebenarnya kita mau bulan puasa pun tetap program dijalankan Dijalankan Sudah ada pengurangan program latihan Yang ada malah penambahan Penambahan, iya Itu tergantung pertandingannya udah deket atau masih jauh Biasanya hanya diubah jadwalnya saja Programnya tetap sama Hanya jadwalnya yang diubah Yang biasanya pagi itu fisik Diubah fisiknya jadi di sore hari Sambil ngabuburin Oh, berarti ini ya Program latihan tidak dikurangin Tidak diliburkan Tetapi paling ada perubahan jadwal latihan Iya, betul Oke, jadi bagaimana pengalamannya waktu di pelatnas Lagi puasa nih? Aku sih bukan hanya di pelatnas Kayaknya di semua latihan itu Nemu puasa, Pak Karena Tiap tahun itu ada pertandingan Jadi Pasti nemu puasa Dan Latihan itu tetap sama Tidak ada pengurangan latihan Program tetap dijalankan Seperti biasanya Jadwalnya yang diubah Dan itu tetap Kalau memang lagi Intensitasnya tinggi ya? Iya, kalau intensitasnya lagi tinggi ya tinggi Dia kalau misalnya lagi Latihannya Daya tahan Ya tetap daya tahan Hanya saja ya itu Jadwal latihannya yang diubah Ibaratnya kalau misalkan Pagi itu Biasanya fisik jam 6 Kita ubah Fisiknya itu di sore hari jam 4 Sampai jam setengah 6 Nah Yang biasanya sore hari jam 4 sampai setengah 6 Itu teknik Tekniknya dipindah ke jam 10 atau jam 9 Sampai jam 11 Oh, merarti Waktu itu mama Jadwal pagi diubah sore Untuk fisik Dan ada pun pak Ada pun juga Jadwal latihan itu Kalau lagi intensitasnya tinggi Fisik tetap di sore Pagi itu off Tekniknya diubah di malam hari Karena memang Fisiknya lagi capek-capeknya Itu biasanya Yang kalau kita Jalanin program itu Daya tahan tuh Biasanya puluhan Misalnya lari berapa kilo Terus yang Pokoknya yang tinggi lah Jadi Untuk biar kita latihannya tetap maksimal Akhirnya Latihan teknik itu diubah di malam hari Nah malam harinya tuh jam berapa? Habis tarawi Habis tarawi Berarti jadwalnya tuh Sore sama malam habis tarawi Tetap latihan tanpa dikurang-kurangi Programnya ya Iya Jadi biasanya orang ini Banyak lengah di bulan puasa gitu ya Bulan puasa Ah santai aja nih kan Kita lagi puasa Intensitasnya dikurangin Diturunin Atau harinya Dikurangin hari latihannya Itu salah ya Iya itu sebenarnya Apa ya Emang sih balik lagi ke masing-masing orang ya Cuman kalau kita Bulan puasa itu bulan yang penuh berkah Alangkah baiknya kita justru Istiqomah apa Berusaha pas di bulan puasa Insya Allah diijabah doanya Iya perjuangannya Perjuangannya gitu Jadi itu kesempatan Terus juga Walaupun secapek-capek Apapun latihan Jalankan dengan ikhlas Dengan senang Insya Allah jadi amal ibadah Apalagi di bulan puasa Aduh Kita deket sama Tuhan ini Jadi kalau saya dulu Waktu pelan nas Tahun 2011 Kebetulan kita itu Lagi di Cina Bulan puasanya Kita Lagi di Cina Kita TC nya di Cina itu Tiga bulan Di awal-awal latihan di Cina itu Panas banget Kalah Indonesia Lagi panas-panas banget Kita tidak bisa menyesuaikan Ada yang pingsan Latihan wakti Wakti itu berapa bulan di Cina Tiga bulan Tiga bulan Dan itu Dari musim panas Ke musim dingin Jadi di akhir-akhir Mau pulang itu Dinginnya dingin banget Tapi gak dapet salju kita Ya tapi dingin lah ya Karena walaupun gak dapet salju Tetap Yang namanya Dingin itu Dingin banget Dingin-dingin banget ya Hujan apa ya Hujan angin itu apa namanya sih Beres banget Anginnya itu Pake apa ya namanya Badai Nah badai Disitu tuh Di Cina tuh badai Ngeri ya Karena waktu Aku di Cina juga Itu lagi kebagiannya Itu lagi musim panas Dan panasnya tuh Panas banget Itu gila sih ya Karena kan waktu kemarin itu Kebetulan aku kan lagi Nuruin berat badan nih Main di kelas B Jadi Momen latihan di Cina itu Pas Tapi yang aku aneh Waktu di Cina Itu kan panasnya Panas banget ya Yang aku heran Orang Cina tuh Pake kengsi gini Tapi dia gak hitam Sedangkan kita nih Orang Indonesia Waktu lagi panas Pake jaketnya panjang Maksa banget Biar putih ya pak Tapi pas liat Kulit kita Hitam Dia gak hitam-hitam Walaunya gini Itu gen lah Itu gennya ya Oke balik lagi Ke pengalaman latihan tadi ya Jadi pada saat Kami latihan di Cina dulu kan Dapet puasa nih Di sana gak ada Pengurangan latihan Bener Kayak Katanya istri saya tadi Itu gak ada pengurangan latihan Ya karena Jangan sampai kita lengah Di bulan puasa ini Jadi ditambah latihannya Saya senangnya sama pelatih itu Dia gak mandang Misalkan bulan puasa Enggak Program latihan tetap harus dijalankan Jadi Tambah keras Tambah keras Di bulan puasa Dan saya yakin ya Orang yang berpuasa itu Lebih kuat Daripada orang yang tidak puasa Karena apa Ya Dia lagi puasa Bisa menjalankan program Tanpa minum Tanpa makan Tapi bisa menyelesaikan program itu Sampai habis Disikatnya Dan kita Kita itu Gak malam Gak ada latihan malam Karena memang di Cina kan Jadi malam memang khusus Buat istirahat Harinya juga Beda kan Sama Indonesia Malamnya itu Dikit Di sana Terus Siangnya banyak Siangnya banyak Iya Jadi jam subuh itu Dia udah terang Subuh udah terang Terus jam 7 itu Masih terang Jadi kita tetap pagi Tetap latihan seperti biasa Cuma yang di capek Capeknya banget Itu waktu sore Jadi sore itu Pengalaman saya Waktu itu Kita pemanasannya itu Berarti Puasanya itu Lebih panjang dong ya Puasa itu Puasa itu lebih panjang Di Cina itu Aduh alhamdulillah Puasanya lebih panjang Dan sahurnya itu Dikit banget Waktunya itu Dikit banget Kalau kesiangan Udah gak akan sahur Berarti Iya itu tadi Cuman itulah tadi ya Namanya kita Perjuangan Teman-teman juga Ada yang gak kuat Ada yang batal juga ya Tapi alhamdulillah Saya bisa menyelesaikan Satu bulan puasa Dengan latihan yang keras Di Cina itu Alhamdulillah ya Nah ini berbagai pengalaman Latihan tadi ya Jadi Waktu latihan sore Kita itu disuruh lari Larinya itu 10 kilo 10 kilo Di Cina Larinya itu ke jalan Bukan di trek Itu 10 kilo lagi puasa Lagi puasa Pemanasan itu loh Lagi musim panas lagi Lagi musim panas Pemanasannya 10 kilo Dan larinya itu di jalan Jalannya itu Kita gak ngerti Jalan Cina Nah kalau kita Berhenti Kita nyasar disitu Kalau kita gak bareng sama tim ya Iya Jadi mau gak mau Kita tetap lari terus Bareng tim itu Beriringan Beriringan Sampai selesai 10 kilo Lari Ternyata itu baru pemanasan Nah di Cina itu ada namanya Tangga neraka Mungkin kalian tau ya Ya di Cina itu banyak tangga Panjang Panjang Tinggi Jadi tangganya itu panjang Gak ngerti itu Diciptakan buat apa Jadi abis lari 10 kilo itu Untung gak lagi lari di tembok Cina Apaan lebih panjang Tembok Cina ngeri Jadi abis itu Lari lagi di tangga Lari bulat balik Berapa menit Lama banget Terus juga Gendong Naik atas tangga neraka Itu bulat balik Dukung Gerobak Jadi disini saya terasa banget Perjuangannya Ada muka-muka yang udah Dongkol Males banget Lihat muka orang Gak ada senyum-senyumnya banget Capek banget Sampai kita berbuka puasa pun Makan juga gak napsu Minum doang Minum doang Jadi kembung Jadi intinya gitu ya Buat atlet yang masih aktif ya Jadi gak ada yang namanya Libur latihan Karena orang yang latihan terus aja itu Dia masih kalah Belum tentu menang Masih kalah Apalagi kita yang latihannya Cuman sedikit Atau bolong-bolong Karena usaha kita juga dinilai juga ya Ya namanya Kita yang atlet bersaing Bersaing terus Jadi bersaing secara Apapun itu Baik latihan Itu dengan doa Ibadahnya Jadi semuanya bersaing Jadi intinya begitu Itu saja sih yang Kalau pengalaman dari saya Kamu ada yang mau disampaikan lagi gak? Yang jelas kita lakukan aja Yang terbaik Yang kita bisa Yang kita mampu lakukan Jangan pernah Kita curi-curi kesempatan Karena kesempatan itu Kadang gak datang dua kali Datang dua kali Jadi nikmatin lah Masa capek-capeknya ya Nikmatin Insya Allah nanti hasilnya Juga akan sesuai Dengan apa yang kita Usahakan Amin Jadi buat atlet ya Tetap semangat terus Raih impianmu Ya Jangan kasih kendor Oke Saya rasa cukup ya Teman-teman Jika mau ada request Yang mau dibahas Bersama istri saya Silahkan Berkomentar di bawah Nanti kita akan Bahas ya Insya Allah Memang Jika kita bisa Menjawab Pertanyaan dari teman-teman Kita akan jawab Nah ya Iya Oke mungkin itu saja Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam saudara Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati